Fufu Fafa, ya elah kan sempet tuh ada kayaknya diduga kuat Jokowi mengetek akunnya Gibran atau Fufu Fafa atau Cili Pari itu atau apalah namanya itu kan sebagainya mana udah menjadi apa namanya sudah cukup kayaknya untuk menjadi bukti bahwa Fufu Fafa itu apakah benar Gibran atau yang disebut PKS bahwa Fufu Fafa adalah Anies Baswedan Fufu Fafa Anies Baswedan, Anies Baswedan kaum Fufu Fafa gak ngotak sama sekali, sama sekali gak ngotak ya, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Senin 16 September 2024 bagaimana keadaan saudara dan keluarga semoga semuanya mulia, barokah, sehat semua dan rezeki tidak pernah putus-putus atas izin Allah, amin masih panjang umur perubahan panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang apa kabar otak, apa kabar congor otak congor, otak congor itu harus independen harus merdeka, gak boleh dibeli jangan otak ini, tongor ini jadi kacung, kapitalis, jadi jongos para cukong, jangan berbahaya kalau otak dan tongor jadi jongos cukuplah sebaik-baik sadara kita hanya Allah SWT bukan jadi jongos, bukan jadi kacung apalagi bersandar kepada oleh Garqi ini ada berita saudara, Senin 16 September 2024, di momentum maulid Nabi SAW ini ini ada berita ngeri saudara Fufufafa, ya elah kan sempat tuh ada kayaknya diduga kuat Jokowi mengetek akunnya Gibran atau Fufufafa atau Cili Pari itu atau apalah namanya itu kan sebagaimana sudah cukup kayaknya untuk menjadi bukti bahwa Fufufafa itu apakah benar Gibran atau yang disebut PKS bahwa Fufufafa adalah Anies Baswedan Fufufafa adalah Anies Baswedan Anies Baswedan kaum Fufufafa gak ngotak sama sekali sama sekali gak ngotak Fufufafa, wah kalau Jokowi lengser Gibran bisa dimaksudkan nih tulisan bagus nih dari Bang Amat Khoziduddin luar biasa yang dimasuk di suaranasional.com nah ini dia beritanya langsung aja kita ulas saudara biar gak terlalu panjang lebar nah ini catatan dari Bang Amat Khoziduddin SH tentang catatan lanjutan jelang agenda satu bulan jelang Jokowi lengser 21 September 2024 nah salah satu poin dari isi pertanyaan bersama advokat ada poinnya disitu poinnya perihal satu bulan ya satu bulan jelang Jokowi Dodo lengser seret saudara Jokowi ke penjara pasca lengser nah itu poinnya nah poinnya itu ada yang berbunyi tuntutan agar Gibran dimaksudkan pasca Jokowi lengser nah isi poinnya sebanyak kurang lebih ada lima yang pertama jadi soal kelima kasus ini ya kan soal poinnya ini yang kelima ini kasus dugaan ya bukan wuduh dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kan gak ada syarat sama sekali gak memenuhi karena itu segenap rakyat Indonesia ya kan nantinya harus menuntut MPR untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda pemakzulan Gibran ya kan dari jabatnya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wakil pres penggantinya nah kenapa Gibran tidak mungkin digagalkan saat pelantikan atau tidak bisa dibatalkan pelantikannya kenapa? kan ada tanya besar tuh ya kan karena masalah usia Gibran yang belum genap 40 tahun yang tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden berdasarkan pasal 169 huruf Ki Undang-Undang Pemilu telah dilegitimasi oleh putusan MK melalui sengketa hasil pil pres 2024 artinya apa? artinya mau gak mau suka atau gak suka merasa terpaksa atau enggak ya kan Gibran tetap dilantik karena gugatan pil pres sudah ditolak MK tapi ada tapi-nya nih tapi setelah dilantik Gibran bisa dimaksudkan juga sebagai wakil presiden oleh MPR nah selanjutnya MPR bisa milih dan menerapkan wakil presiden pengganti bagaimana menurut saudara? setuju gak kalau pemerintahan ke depannya gak boleh ada muliono bukan muliono gak boleh ada Jokowi dan Esti ya kan sampai ke akarannya tumpas abis sampai ke akar-akarnya gak ada adenya iparnya mantunya mantunya iparnya adenya mantunya setuju gak? komentar di kolom komentar atau mungkin Bobby mau disiapin jadi presiden gitu udah melusukan ada banjir di medan gitu ya mungkin nah Alhamdulillah tentulah hal itu yang tidak kita inginkan karena kepemimpinan itu adalah hasil otak ya kan? mikir ini gimana mau mikir? gimana mau mikir? kalau literasi bagaimana membaca aja rendah? ngaku gak bisa baca ya kan? apalagi cuma ngandelin ketek bapak cuma ngandelin ketek mertua ya bau lah siapa juga bau di bawah ketek ya kan? bergantung sama orang tua bergantung sama mertua ya ngapain jadi pemimpin ya kan? itu cukup bisa sih bisa jadi pemimpin bisa kalau jadi pemimpin RT mungkin bisa RT, RW cukup dah stop sampai disitu aja ya kan? gak boleh seluas ini Indonesia dipimpin sama orang yang cuma ngandelin ketek ya kan? nah argumentasinya kenapa? argumentasinya kenapa Gibran itu gak bisa dilantik sebagai berikut pertama nah yang menjadi sebab Gibran tetap maju sebagai cowok pres yang gak ditetap sebagai cowok pres terpilih itu karena dukungan ketek ya kan? kerja di ketek bapak ya kan? Jokowi sebagai presiden sekarang ini ya kan? tapi ntar lagi jadi mantan ya kan? ha 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 udah masa lalu bagi kita Jokowi itu udah masa lalu kan? sebentar lagi jadi sepanjang Jokowi masih jadi presiden Gibran tetap akan aman dilantik kayaknya bersama pasangan Prabowo Gibran nah kedua kubu elit politik telah terkonsolidasi mendukung Prabowo Gibran ya kan? nah pembatalan pelantikan Gibran akan berimplikasi pada pembatalan pelantikan Prabowo karena satu paket jadi beban politik di elit adalah konsolidasi dan pembagian kekuasaan diduga kuat dengan Prabowo bisa hancur berantakan manakala Prabowo nanti gagal dilantik nah ketiga pasca pelantikan tuntutan pemaksuduan dapat diajukan hanya kepada Gibran nah harus itu dulu ya kan? gak satu paket jadinya terpisah terpisah nah secara politik elit dan parpol akan sepakat dengan pemaksuduan ini harusnya harusnya itu kalau punya otak ya kan? tahu dah kalau otaknya kosong ha 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 karena selama ini yang kita lihat bagaimana elit dan parpol juga sudah lama menyimpan diduga dendam kesumat kepada Jokowi dinasti ya kan? dinasti Jokowi tentang cara mengkonsolidasi kekuasanya dengan mengobok-ngobok malah Bang Rokigurung bilangnya Jokowi megang banyak seperindik ya kan? ha 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 itu ketiga keempat pas kalengser Jokowi tidak akan sanggup menyelamatkan Gibran kayaknya ya kan? kenapa? bahkan menyelamatkan Jokowi dirinya sendiri aja itu tidak akan selamat dari tuntutan hukum rakyat tuntutan hukum rakyat ya kan? karena ini adalah kekuasaan di tangan rakyat kan begitu kan? karena tidak lagi memiliki kekuasaan tentulah Jokowi otomatis baik itu Projo lah siapa namanya lawan Jokowi Mania lah Jokowi apa preketek lah ya kan? dan lain sebagian macamnya termasuk PSI setelah Jokowi-Lengser juga akan ikut otomatis ambruk dan tenggelam ya kan? apalagi dengan adanya kasus pupu papa ini tentulah Gibran akan memiliki legitimasi semakin kuat itu juga kalau punya otak elitnya ya kan? kalau otaknya nggak ada nggak tahu juga ya kan? ha 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 semakin kuat kayaknya untuk dimakzulkan ya kan? masalah ijazah yang diduga palsu juga dipersoalkan ya kan? dan semua itu dapat menjadi pemicunya dan banyak hal termasuk jet pribadi ya kan? yang katanya dari Sopi wali kota Solo dan lain sebagainya itu itu bisa jadi awal kebangkitan para elit untuk mikir otaknya ya kan? harusnya harusnya ibarat pesawat ya kan? wow pesawatnya take off ya kan? kelandasan ya itu jadi pemicu tuh bisa jadi batu loncatan kasusnya adanya pupu papa lah ada jet pribadi lah ya kan? ada soal putusan MK yang mendadak semuanya serba mendadak ya kan? kayak orang apa sih? kayak orang mau hajatan kayak orang mau kawin ya kan? ha 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 kawin udah hamil duluan terburu-buru semuanya ya kan? ngeri-ngeri nah soal mekanisme di mahkamah konstitusi bagaimana tuh? bagaimana kalau di MK? nah MK nanti hanya menjadi juru ketok putusan bisa aja setelah DPR sepakat memakzulkan Gibran setelah pasca pelantikan nah tentulah rakyat mendukung karena Tidari Do memiliki wapres berkarakter yang diduga Fufufafa ya kan? bagaimana coba karakternya Fufufafa? kayak karakter psikopat ya kan? otak kotor otaknya mesum ya kan? ngeri kalau Indonesia dipimpin oleh otak kotor kayak gitu ngeri-ngeri penuh dengan kebencian kepalanya ya kan? ngeri-ngeri nah apalagi MK cukup butuh memperbaiki citra setelah ancur berantakan oleh kelakuan siapa lagi kalau bukan dynasty Jokowi ya kan? Mulyono dynasty yang siapa lagi kalau bukan adalah iparnya Jokowi Paman Usman selanjutnya MPR yang melakukan memfinalisasi ya kan? yang melakukan finishing ya kan? MPR untuk melakukan pemaksudan Gibran jadi rakyat Indonesia harus bersabar lagi bersabar lagi sebentar lagi hari berakhirnya kekuasaan Jokowi dan bisa jadi hari berakhirnya dynasty Jokowi berikut Gibran mantunya iparnya anaknya segala macam preketek itu hari 20 Oktober akan segera tiba hari pembalasan atas segala kejahatan dan kezoliman akan segera dimulai ngeri-ngeri bagaimana menurut saudara? mungkin ada yang mau diskusi itu ya? diskusi komentar di kolom komentar kalau nggak puas diskusi di kolom komentar WA aja WA WA di admin ya kan? berapa WA-nya? di bawah ada di bawah di kolom komentar ada nah sekali lagi janganlah kita ini udah merdeka 79 tahun jangan kemerdekaan ini cuma segedar formalitas doang tentulah kegoblokan kebodohan kedunguan itu harus terus di-upgrade supaya nggak goblok terus supaya nggak dungu terus harus di-upgrade ini otak cara di-upgrade-nya apa? cara di-upgrade-nya banyak cara misalnya nonton Bang Reply Harun nonton Bang Roki Gerung bagaimana pengamat politik dan lain sebagian macamnya suka atau nggak suka terpaksa atau nggak mau apa nggak kita ini harus melek politik karena politik ini mengurusi urusan rakyat yang dampaknya tentulah berdampak kepada rakyat coba lihat Ojol Ojol yang kemarin sombong, arogan dia bilang apa? saya mah fokus kerja aja nggak mengurusin politik mereka pun akhirnya kena imbas kena dampak dari bagaimana politik itu terjadi kan? ya kan? merasa terzolimi oleh rezim yang ada itu kan makan tuh politik kan nggak ngerti politik taunya cuma makan minum kerja kawin berak makan minum berak cuma tahu gitu doang akhirnya apa yang terjadi? kena dampak juga kan dari adanya kebijakan politik nah makanya itulah gunanya otak harus terus diupgrade goblok itu jangan permanen ya kan? bodoh, dungu itu bukan kewajiban itu pilihan ya kan? diupgrade terus itu kewajiban kita upgrade otak ya kan? masalah goblok atau pinter itu persoalan nomor sekian yang penting diupgrade terus hahaha kenapa bisa begitu? karena goblok dungu tolol itu semua adalah penghalang terbesar ya kan? penghalang terbesar untuk adanya kemajuan apalagi mikir Indonesia emas 2045 tapi kalau masih goblok semua kan ngeri ya kan? jadinya kita diakal-akalin terus oleh penguasa siapapun menguasanya ngeri ya kan? kebodohan apalagi zaman Arab jahiliyah itu kan banyak orang-orang kapir kapir musrik-musrik itu goblok-goblok ya kan? gimana nggak goblok? patung yang nggak bisa gerak disembah ya kan? apalagi di momentum maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini kebodohan itu tentulah menjadi penghalang terbesar untuk meneladani untuk mencontoh uswah hasanah kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW baik dalam perkara keyakinan perkataan perbuatan baik perkara-perkara apapun termasuk perkara politik politik di dalam Islam itulah politik yang diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana politik esensinya itu isi inti sarinya adalah riayah seunil umah mengurus urusan umat sebagaimana sabda Nabi SAW manlam yahtam bi amiril muslimina falay samina barang siapa yang bangun di pagi hari tapi tidak mikirin umatku maka dia bukan bagian dari golonganku kan gitu saking pentingnya politik ya kan? janganlah kita bangun pagi mikirin gaya hedon mikirin nanti mau ngutang sama siapa mikirin nanti mau ngambil bank keliling yang mana lagi janganlah kita mikir kayak gitu bangun pagi mikir bagaimana urusan umat ini dipikirin rakyat ini diurusin dipikirin ya kan? mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amalan daripada undang-undang dasar 45 disitu sangat jelas mencerdaskan kehidupan bangsa bukan goblok-goblokin kehidupan bangsa ya kan? bukan goblok-goblokin kehidupan rakyat bukan tapi mencerdaskan kehidupan bangsa kehidupan umat kehidupan rakyat nah itulah politik gitu kan nah jelas karena Allah SWT sudah mengingatkan kita semua ya kan? di dalam al-aruf ayat 33 itu sangat jelas yang artinya katakanlah sesungguhnya rohkuah hanyalah mengharamkan perbuatan yang kejila baik lahir maupun batin mengharamkan perbuatan dosa kezaliman tanpa hak mengharamkan kalian menyekutkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada bukti padanya ya kan? dan Allah SWT mengharamkan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui nah makanya pentingnya berilmu pentingnya jangan goblok permanen pentingnya itu harus terus diupgrade otak gitu kan nah kebodohan kegoblokan itu menjadi pengalang terbesar untuk meneladani dan mencontoh Nabi SAW nah Ibnul Qaim bahkan berkata adapun berbicara atas nama Allah tanpa ilmu maka ini adalah perkara paling haram dan paling besar dosanya jadi berbicara atas nama Allah ataupun saat disumpah dilantik atas nama Allah tentu harus ada ilmunya jadi pemimpin itu bukan sekedar mimpin karena bapaknya bukan mimpin karena mertuanya bukan mimpin karena dinastinya tapi karena otaknya otaknya punya kapasitas punya kemampuan kapabilitas bukan punya isi tas gak penting isi tas itu karena tujuan kita hanyalah ridho Allah SWT bukan ridho cukong bukan ridho bandar bohir taipan sembilan naga mau sembilan cacing mau sembilan setan mau sembilan dajal mau sembilan iblis bukan itu tujuan kita tujuan kita hanyalah ridho ridho nya Allah SWT semoga Indonesia ke depannya mendapatkan memimpin soleh dan aturan yang soleh pula karena Allah SWT itu karakternya adalah alkholik almudabir yang maha pencipta dan maha pengatur Allah SWT gak mungkin nyiptain doang orang tanpa aturan mustahil tentulah Allah SWT menciptakan orang beserta aturannya nah ya aturan itulah yang insya Allah kita teladani dari nabi SAW di momentum momentum maulid ini semoga ke depannya Indonesia mendapatkan negeri yang jadi baldatun toibatun warabun kufur negeri yang diridhoi Allah SWT bukan diridhoi oleh para taipan oleh para cukong oleh para kapitalis pemilik modal dan lain sebagainya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh